Musik Yogyakarta berdiri pada tanggal 6 September tahun 1981 Musik Karena memang kita fokusnya adalah penanganan kasus-kasus yang ada di medisi pelanggaran amnya Tentu saja kita juga membantu masyarakat dalam penanganan kasus Tapi selain itu kita juga melakukan kegiatan lain Misal seperti pemberdayaan masyarakat Kemudian dengan mendampingi masyarakat kita juga dapat memberikan kesadaran hukum kepada masyarakat Kemudian selanjutnya kita juga melakukan kampanye, kampanye kasus Kemudian kita juga mengorganisir masyarakat Tentu saja masyarakat yang kita dampingi Kemudian kita juga melakukan fundraising di segala kegiatan-kegiatan lainnya Musik Misi dari LBH Yogyakarta yang pertama adalah mendorong transformasi politik yang berlandaskan kerjakan rakyat yang berkeadilan gender Yang kedua mempromosikan dan memperjuangkan tersaminya hak ekonomi sosial budaya Yang ketiga memperkuat penegakan dan perlindungan hak-hak sipil politik untuk mendukung upaya mempromosikan dan memperjuangkan hak-hak sipil politik Yang pertama sih karena saya yakin bahwa LBH itu bekerja benar-benar manusia kan manusia Jadi tidak hanya melihat hukum sebagai faktor utamanya tapi juga melihat hal-hal dan aspek-aspek lain Seperti misalnya politiknya, dari segi ekonominya, dari segi budaya masyarakatnya Dan yang paling penting bagaimana LBH itu benar-benar membuat orang-orang yang dia tidak mampu, yang dia tidak punya puasa itu menjadi lebih berdaya Baik, harapan saya untuk LBH ke depan adalah LBH Yogyakarta menjadi organisasi yang lebih getol lagi untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat miskin dan marginal khususnya Dan LBH Yogyakarta akan bersama dengan rakyat menciptakan perubahan yang kita inginkan Melalui advokasi dan gerakan sosial serta pendidikan yang selalu konsisten kita jalankan kepada masyarakat Untuk nantinya menciptakan perubahan struktural seperti yang kita inginkan ke depan lebih baik Terima kasih telah menonton!